Selamat sejahtera bagi kita semua, kami dari kelompok lima akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Informasi Pada Perpustakaan. Saya berkat Imanual Notemahulu dan rekan-rekan saya Ramadhan Nugusta Abayu, Yulianto Adi Nugroho, dan Heskia Fernanda Gunarto. Next. Perancangan fungsional software. Di samping adalah gambar use case yang menggambarkan interaksi use case dan aktor pada perpustakaan. Penjelasan interaksi sebagai berikut. Satu, admin perpustakaan mengupdate data buku ke dalam sistem komputer. Dua, admin perpustakaan menerima data buku yang dipesan pengunjung di sistem komputer dan memberikan buku. Tiga, admin perpustakaan mengisi data pengembalian buku di sistem komputer dan menerima buku. Empat, pengunjung yang mau meminjam buku masuk ke sistem komputer untuk memilih buku yang akan dipinjam dan memasukkan ke dalam data pemesanan buku. Lima, pada proses pengembalian buku, pengunjung menyerahkan buku kepada admin perpustakaan. Enam, laporan peminjaman dan pengembalian buku dapat diakses oleh kepala perpustakaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi tentang perancangan sistem informasi pada perpustakaan, yaitu dalam Data Follow Diagram atau DFD. DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur, kelebihan utama pendekatan aliran data, yaitu kebebasan dari menjalankan implementasi teknik sistem, pemahaman lebih jauh mengenai ketelahitan suatu sama lain dalam sistem dan subsistem. Mengomunikasi pengetahuan sistem ada dengan pengguna melalui diagram aliran data, menganalisa sistem yang diajukan untuk menentukan apakah data, data, dan proses yang diperlukan sudah ditetapkan. DFD perpustakaan dapat dilihat pada gambar satu untuk diagram konteks, sedangkan untuk diagram level satu dapat dilihat pada gambar dua dan diagram level dua pada gambar ketiga. Pada gambar yang pertama, diagram konteks sistem informasi perpustakaan, diatas menjelaskan sistem digital library perpustakaan, serta hubungan yang terjadi dengan tiga eksternal entity, yaitu administrasi, anggota, dan manajer perpustakaan. Pengembangan yang terjadi pada diagram konteks di atas dapat dijamarkan pada DFD level satu, DFD level dua, dan DFD level tiga. Jika yang login adalah admin, maka akan masuk ke dalam halaman administrator. Akses admin adalah menambah, mengubah, menghapus data anggota, data buku, serta data pinjam, data kembali, dan data denda buku. DFD level satu, sistem informasi perpustakaan, mengembangkan proses-proses yang ada pada sistem informasi perpustakaan. Proses-proses tersebut meliputi peminjaman buku, pengembalian buku, dan waktu pengembalian buku. Proses ini masih belum detail, oleh karena itu setiap proses di level satu masih diturunkan lagi ke dalam level dua titik satu pada gambar tiga DFD level dua, proses peminjaman buku. Dalam DFD level dua, peminjaman buku, pada gambar di samping, menggambarkan proses input data peminjaman buku yang dipinjam oleh anggota perpustakaan. DFD level tiga, yaitu pengembalian buku, proses pada DFD level tiga ini, yaitu penginputan data pengembalian buku yang dipinjam oleh anggota perpustakaan yang meliputi anggota menyerahkan buku pada admin untuk menginput ID buku, dan admin akan melaporkan pengembalian buku pada manajer perpustakaan. Yang selanjutnya, DFD level tiga titik dua, yaitu tentang waktu pengembalian buku. Kembali di samping, menjelaskan proses input data keterlambatan waktu pengembalian buku yang dipinjam oleh anggota perpustakaan. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya, Yulianto, untuk menjelaskan ERD. Ini ada tiga input, yaitu anggota, terusan peminjam, dan juga buku. Di sini petugas sebagai faktor internal, di sini dia yang mengatur semua peminjaman buku dari anggota untuk meminjam, lalu juga untuk mengembalikannya. Di sini admin mengatur ID peminjam, terusan tanggal untuk meminjam, dan juga tanggal pengembalian untuk peminjamannya. Admin juga mengatur semua buku yang masuk dan juga keluar dari perpustakaan. Di sini admin memiliki tanggung jawab untuk semua kelengkapan isi buku di perpustakaan. Next. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antara relasi pada gambar diagram ERD, sistem perpustakaan yang menyangkut tiga eksternal, yaitu anggota peminjam buku, dan admin purpose sebagai faktor internal. Di sini admin purpose mengatur setel aktivitas keluar dan masuknya buku yang tersedia. Next. Ini adalah tampilan dari aplikasi perpustakaan. Ini adalah tampilan mock-up dari aplikasi perpustakaan. Tampilan aplikasi. Di atas merupakan tampilan dari aplikasi peminjaman serta pengembalian buku pada sistem perpustakaan. Tampilan menunjukkan bahwa Anda dapat mencari buku yang Anda ingin pinjam dengan perhatikan judul buku pada kolom search. Bila customer belum memiliki data keanggotaan perpustakaan, customer dapat membuatnya pada laman anggota. Setelah mendapatkan buku yang diinginkan, customer dapat membooking buku tersebut atau meminjamnya langsung. Customer dapat juga melihat sinopsis dan data siapa saja yang telah meminjam buku tersebut. Keterangan. A. Tombol dashboard. Untuk kembali ke tampilan awal sistem aplikasi perpustakaan. B. Tombol anggota. Untuk mendaftar kartu keanggotaan perpustakaan. C. Tombol buku. Untuk menampilkan daftar buku sesuai genre atau jenis buku tersebut. Serta menampilkan buku-buku baru yang telah ditambahkan pada perpustakaan. D. Tombol buku-buku. Untuk melihat apa saja buku yang telah dibuking. E. Tombol peninjaman. Untuk melihat riwayat peninjaman buku. F. Tombol buku tamu. Untuk menampilkan daftar nama yang telah memasuki perpustakaan. D. Tombol utility. Untuk membantu proses analisa, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sistem aplikasi perpustakaan. Selanjutnya, perancangan arsitektur. Arsitektur sistem informasi pada perpustakaan digambarkan dengan jenis arsitek klien ke server. Admin peminjam dan kepala perpustakaan sebagai klien yang akan meminta kepada server untuk mengirimkan modul-modul yang dibutuhkan. Sistem adalah multi-user sampai multitasking. Sistem yang dapat dioperasikan oleh pengguna secara bersama-sama tanpa menimbulkan interupsi sehingga proses data lebih cepat dan efektif. Berikut ini adalah tampilan dari perancangan arsitektur. Sebab tiga, penutup dan kesimpulan. Satu, use case menjelaskan interaksi antara aktor dan use case. Seperti admin yang mengupdate buku pada sistem komputer, serta memberi dan menerima buku oleh peminjam. Peminjam dapat memilih buku yang akan dipinjam dan mengembalikan buku pada sistem komputer. Kepala perpustakaan dapat melihat data buku yang dipinjam dan dikembalikan di sistem komputer. Yang kedua, DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. DFD level 0, sistem informasi perpustakaan, menjelaskan sistem digital library perpustakaan, serta hubungan yang terjadi dengan tiga eksternal entity, yaitu administrasi, anggota, dan manajer perpustakaan. DFD level 1, sistem informasi perpustakaan, mengembalikan proses-proses yang ada pada sistem informasi perpustakaan. Proses-proses tersebut meliputi peminjaman buku, pengembalian buku, dan waktu pengembalian buku. DFD level 2, peminjaman buku, mengembalikan proses input data peminjaman buku yang dipinjam oleh anggota perpustakaan. DFD level 3, input buku, data pengembalian buku yang dipinjam oleh anggota perpustakaan, yang meliputi anggota menyerahkan buku pada admin untuk meng-input ID buku, dan admin akan melaporkan pengembalian buku pada manajer perpustakaan. DFD level 3.2, menggambarkan proses input data keterlambatan waktu pengembalian buku yang dipinjam. Pada tampilan, juga Anda dapat mencari buku yang Anda ingin pinjam dengan mengetikan judul buku pada kolom search. Bila customer belum memilih data pengembalian perpustakaan, customer dapat membuat buku yang dipinjam pada laman anggota. Setelah mendapatkan buku yang diinginkan, customer dapat membooking buku tersebut untuk meminjamnya langsung. Customer dapat juga melihat sinopsis dan melihat apa saja yang telah meminjam buku tersebut. Selanjutnya. Kelima, arsitektur sistem informasi pada perpustakaan digambarkan dengan jenis arsitektur klien server. Admin, peminjam, dan kepala perpustakaan sebagai klien yang akan meminta kepada server untuk mengirimkan modul-modul yang dibutuhkan. Satu, penulis mengharapkan perpustakaan dapat menggunakan aplikasi sistem informasi pada perpustakaan yang dapat mempermudah aktivitas admin, peminjam, dan kepala perpustakaan. Kedua, aplikasi sistem informasi diharapkan dapat mempermudah pengunjung untuk menemukan buku yang ingin dibaca maupun dipinjam. Itu saja dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.